Teman-teman, pesan apa? Aku punya banyak pelanggan di sini. Ais, mana rotiku? Pelajaran akan segera dimulai. Aku tidak punya banyak waktu. Ais, kami duluan yang datang ke sini. Kemarilah layani kami, cepat. Pisa carbonara, baiklah. Hijau terang, ayolah. Roti ceri tidak ada. Tapi aku maunya roti ceri. Kami punya roti manis dan roti kayu manis. Ayolah, ada banyak orang yang harus kulayani. Kami pesan tiga susu kocok. Ukuran dobel dengan biskuit panjang. Dan juga tiga tiramisu. Aku harap kalian tidak pesan susu kocok pisang. Kami kehabisan pisang. Peras beri saja. Ais, aku juga mau pesan es krim. Dua porsi. Yang satu rasa coklat, satu rasa kiwi. Es krim apa susah? Nanti kau akan sakit. Hai semuanya. Hai semuanya. Hai. Pemain basket, aku tidak bisa melayani kalian sekarang. Aku punya banyak sekali pesanan. Apa maksudmu, Ais? Pemain basket harus latihan. Itu artinya kami lapar, Ais. Ayolah, bawa kami sesuatu untuk dimakan, Ais. Mereka lapar setelah latihan. Mereka itu cuma mau pamer sambil membawa bola. Dima, aku sangat lapar. Aku tidak mau membahas pemain basket saja. Kayu manis, kayu manis atau... Ais, aku sudah punya pilihan. Aku mau kayu manis. Dua. Halo semuanya. Pemain basket, ada apa ini? Kalian tidak lihat kalau meja ini sudah dipesan oleh kami? Diana, meja lain sudah penuh. Tunggu, Diana. Apa yang kau kenakan? Tadi kan jam pelajaran olahraga. Mereka sudah ganti baju. Sedangkan aku belum. Apa gunanya lubang itu, Diana? Untuk ventilasi. Smiley, apa maksudmu? Bukan. Ini kan baju ketat. Kami punya barang yang sama. Pemain basket, pindahlah dari meja kami. Apa masalah kalian? Duduk saja di pangkuan kami. Ya, baiklah. Max, aku di pangkuanmu. Apa maksud kalian? Pemain basket? Apa kalian lupa kalau Stella itu pacarku? Kostya, aku tidak melihatmu. Aku bisa duduk di pangkuanmu. Tadi kenapa kau diam saja? Oh ya, aku ini memang pendiam. Klinci, kenapa kalian datang paling terakhir? Aku sudah tidak drama pesanan. Dan kami pesan tanpa suko-ko. Benar, Diana. Dia juga berkata seperti itu. Ice, tunggu dulu. Kami juga lapar. Tunggu, teman-teman. Aku akan bicara padanya. Ice, sayang. Tolong catat pesanan kami, ya. Anak-anak, Bapak punya pengumuman penting. Perhatikan untuk semuanya. Halo, Pak Mike. Halo, Pak Mike. Pak Mike, akan kubuatkan latte untuk Bapak, ya. Tidak punya waktu untuk minum. Kita punya situasi darurat. Pak Mike, darurat adalah saat di mana kami tidak punya waktu untuk makan. Ice, catat pesanan kami. Pacarmu yang minta. Ice, aku mohon, sayang. Dengarkan, Bapak, anak-anak. Hari ini putra kepala sekolah akan datang ke sekolah kita. Apakah yang datang, Pak Mike? Iya, putra kepala sekolah. Aku akan pacaran dengannya, supaya bisa dapat apa saja di sekolah ini. Pak Mike, berapa umur putra kepala sekolah itu? Tunggu dulu, Diana. Kau sudah tahu soal ini, ya? Makanya kau pakai-pakaian ini. Malik, aku akan hanya bertanya. Sudahlah, jangan bercanda. Kita harus bersikap baik kepadanya. Pak Mike, minum latte ini dan tenangkan diri dulu. Putra kepala sekolah sama sekali bukan masalah, Pak. Apa kita butuh anak pria lagi di sini? Aku berharap ada anak wanita. Benar, Pak Mike. Katakan pada putra kepala sekolah untuk tidak melirik Stella atau dia akan berjalan sempoyongan nanti. Kostya, kau cemburu padaku. Kau manis sekali. Katakan hijau, bagaimana penampilanku? Jlek sekali, Suza. Bagaimana penampilanku? Tidak cantik untuk menyambut putra dari kepala sekolah. Di Instagram kepala sekolah hanya ada putrinya saja. Dan dia sangat cantik. Aku harap dia tidak akan bersekolah di sini. Anak-anak, kita sudah sepakat soal ini. Bel masuk. Kelas 10 dan kelas 11. Ayo masuk. Ais, mana pesananku? Ais, mana pisah kami? Pak Mike, tunggu. Kami belum sempat makan. Ayolah, Ais. Bawakan pesanan kami. Iya benar, mana latihku? Hei, masuk kelas kalian. Sebaiknya kalian cepat masuk kelas. Ayo cepat. Ayo. Tidak jadi minum. Terima kasih sudah membawakan pesanan kami. Kalau tidak ada Pak Mike, mereka pasti sudah menghabisi aku. Nastia, kira-kira putra kepala sekolah itu baik? Tidak ya? Aku penasaran. Aku tidak tahu. Aku sudah punya ais. Aku tidak peduli. Sebenarnya aku juga tidak peduli, Nastia. Aku ingin tahu saja. Jika dia mulai menggoda aku, Kostya akan memberitahunya kalau aku ini pacarnya. Aku tidak peduli dia putra kepala sekolah atau bukan. Dia tidak akan mendekati aku. Teman-teman, kalian diamlah. Pak Mike sudah datang. Pak Mike, kami sudah siap mendengarkan topik baru. Baiklah, Diana. Ayo kemari. Aku? Kenapa aku, Pak Astaga? Karena kau yang disuruh. Memangnya kau tidak dengar. Ya sudah, kau tidak usah marah-marah. Pak Mike, apa topiknya, Pak? Sikap dasar di sekolah. Tulis yang pertama. Ya, kepala sekolah. Apa dia sudah datang? Jadi, peraturan pertama semua harus tenang selama jam pelajaran. Jangan berisik. Kepala sekolah sedang menelpon. Iya, kami akan segera menemuinya. Pak Mike, apa peraturan yang kedua, Pak? Jangan berisik. Bapak sedang telpon kepala sekolah. Kepala sekolah? Bapak mengganggu jam pelajaran kami. Dia ada apa yang kau lakukan. Kau mengganggu pembicaraanku. Pak Mike, kita lanjutkan pelajaran ini, Pak. Baiklah, Diana. Kita bicara di jam istirahat. Laila. Iya, Pak Mike. Laila, Bapak punya misi penting untukmu. Iya, aku siap, Pak Mike. Dengarkan Bapak dulu. Pak Mike, apa peraturan yang kedua, Pak? Duduklah, berhenti berbicara. Laila, putra kepala sekolah sudah datang. Ajak dia ke kafe dan minta ais buatkan coklat panas. Pak Mike, aku bisa menemui putra kepala sekolah? Dengar, Diana. Kau itu tidak cukup baik untuk misi semacam ini. Bagaimana jika kau malah ingin memeluknya di lorong? Pak Mike, aku akan menemuinya. Aku sudah siap. Laila, kau harus sopan dan juga baik kepadanya. Pak Mike, Bapak sudah menyinggung aku. Aku selalu bersikap baik. Aku permisi. Diana, lihatlah bagaimana Laila bersikap sok keren. Dia selalu bersikap seakan-akan dia manis dan baik saat bicara pada para guru. Dan kenyataannya? Kenyataannya lebih baik jauhi dia saja. Nenek. Baiklah, Nenek. Baiklah. Tidak, Nenek. Tolong jangan marah padaku, Nek. Kepala sekolah ingin bertemu. Aku tidak bersalah, Nek. Aku mohon. Nenek, ayolah. Oh, Nenek. Nenek melakukan hal yang sama waktu masih muda. Kan aku tahu itu. Kakek bilang Nenek memecahkan jendela di sekolah. Ya ampun, Nenek. Nenek, sebentar ya, Nek. Jadi ini pemandu sorak sekolah ini. Keren juga. Hei, orang asing. Kau ini siapa? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Di mana penjaga sekolah? Dan kau siapa? Oh, kau pemandu sorak. Lebih cantik di fotonya. Sebenarnya aku gadis paling nakal di sekolah ini. Ya, yang di foto ini aku. Sekarang aku tidak cantik karena aku kurang tidur. Dan aku adalah putra kepala sekolah. Putra kepala sekolah di sekolah ini? Putra kepala sekolah? Gawat, di mana dia? Dia tidak mungkin hilang. Di mana dia? Oh, kalau begitu kau harus menolongku. Lepaskan. Igor, halo, aku Layla. Pak Mike memintaku untuk menemuimu. Hai. Kami tidak membutuhkanmu, Layla. Kami akan ke ruang kepala sekolah sekarang juga. Aku tidak akan punya masalah lagi di sini. Lepaskan aku. Aku tidak akan ke mana-mana. Aku punya rencana sekarang. Kami tidak membutuhkanmu, Yana. Ayo, Igor. Aku tunjukkan kafe kepadamu. Wah, ternyata dia putra kepala sekolah. Aku harus berteman dengannya. Baiklah, Igor. Ini kafe sekolah kita. Kau bisa duduk di mana saja yang kau suka. Di sini. Keren, ya. Aku tidak bisa melayani. Ais, ini putra kepala sekolah. Igor, baiklah. Ais, apa yang kau tunggu? Bawakan coklat panas untuk Igor. Ayo cepat. Dengan karamel. Igor, apa aku boleh memanggilmu begitu? Tidak apa-apa. Baiklah sebentar dulu. Oh, dia di sini. Layla, pergilah sana. Aku yang pertama kali bertemu dengannya. Yana, tenang dulu. Dia tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Layla, aku tidak punya pilihan lain. Igor, kau harus bicara tentang aku kepada kepala sekolah ayahmu. Kau tidak bisa mengganggu ku. Katakan padaku apa yang kau lakukan. Yana, aku sarankan sebaiknya kau tutup mulutmu. Layla, dengar ya. Igor bisa membantuku. Baiklah, Igor. Saat aku sedang menunggu ayahmu di kantornya, aku melihat pelincinya. Dia kelaparan. Jadi, aku memberinya makan bunga anggrek yang dirawat ayahmu selama 20 tahun. Oh, itu keren. Ayo kita tos. Sejak umur 5 tahun, aku alergi anggrek. Oh, benarkah? Jadi, siapa yang keren? Aku yang keren. Igor, apa benar kau ini putra kepala sekolah? Kau mau tiramisu atau roti? Aku punya roti ceri sekarang ini. Ice, kau bisa memanggilnya Igor? Benar. Aku berencana sekolah di sini. Iya, tentu saja. Igor, kau sudah punya pacar? Iya, kita kekantaran saja. Ayo kita kekantaran. Anak-anak, kalian ingat perkataan bapak, kan? Jangan mempermalukan bapak. Wah, itu dia orang ya. Aku jadi penasaran bagaimana dia. Dia orang ya. Aku jadi penasaran bagaimana dia. Dia orang ya. Apakah dia orang ya? Apakah dia orang ya? Oh, dia sudah datang. Wah, dia keren sekali ya. Teman-teman, kira-kira dia anak baik-baik atau anak nakal ya? Ice, sekarang katakan berapa hutangku yang terakhir. Shh, putra kepala sekolah ada di sana. Aku tidak akan memberikanmu. Di mana putra kepala sekolah? Shh, kenapa berteriak? Halo. Kok putra kepala sekolah? Apakah anak baru di sini? Apa kau akan sekolah di sini? Jangan ganggu dia, teman-teman. Mungkin dia hanya tamu yang datang ke sini. Halo, apa kalian pemandu sorak? Aku lihat foto kalian. Igor, jangan pedulikan mereka. Bagaimana kalau temui ayahmu sekarang? Apa kau putra kepala sekolah? Apakah kau bisa meminta Ice agar aku bisa berhutang sekali saja? Oh, Yana. Ternyata kau di sini. Oh, aku tidak perlu bertemu kepala sekolah lagi. Igor yang akan mengurusnya, Pak. Satu roti saja, aku mohon. Oh, Igor. Halo. Ya, Yana. Pergilah ke kantor kepala sekolah sekarang. Apa yang kau lakukan? Ya ampun, Pak Mike. Kenapa? Halo, Igor. Kami juga pemandu sorak kata. Halo semuanya. Kalian banyak sekali. Dan kami pemandu sorak klinci. Dan aku hijau terang. Gadis paling ceria di sekolah ini. Dengar, Igor. Katakan padaku kalau kau butuh bantuan ya. Aku tidak bisa berteman bersama mereka. Benar. Banyak sekali gadisnya. Ada apa, Igor? Apa lagi yang kau mau? Ayo kita berteman. Kita bahkan bisa menjadi teman sekelas, kan? Baiklah. Apa kau suka sekolah kami, Igor? Sekolah ini bagus. Ada banyak sekali anak-anak gadisnya. Sulit untuk memilihnya. Benar, ada banyak anak-anak gadis. Hampir tak ada pilihan. Para pemandu sorak klinci sudah punya. Dan aku peringatkan padamu, jangan dekati pacarku. Wow, semuanya sudah punya pacar di sekolah ini. Ice, berhentilah berbohong. Tidak semuanya sudah mempunyai pacar. Sebaiknya kau jangan menggoda Diana. Dia berpacaran dengan pemain basket. Dan para katak itu juga sudah mempunyai pacar. Oh, benar. Mereka datang untuk mengambil pom-pom dan tidak pernah kembali. Kau berhenti menggoda. Dia tidak akan belikan kau roti. Kenapa? Memang apa masalahnya? Ayo, pilih saja roti yang kau mau. Aku mau roti ceri kesukaanku. Baiklah, itu tidak masalah. Tapi kau harus tahu, Igor. Sekarang dia tidak akan melepaskanmu. Terima kasih banyak, Igor. Igor, kalian tahu itu? Igor membelikanku roti. Wow, kau beruntung sekali rambut hijau. Bagaimana tentang putra kepala sekolah? Aku sama sekali tidak suka. Memangnya kenapa? Kalau aku suka padanya. Aku juga menyukainya. Dia sangat keren. Tapi aku tidak akan melihatnya. Karena aku harus bicara pada Ice soal hubungan kami lagi. Ternyata di sini menarik juga. Aku mau pesan coklat panas lagi. Bisa aku ambilkan topping coklatnya? Ada di meja pemandu Sora Kelinci di sana. Baiklah, meja pemandu Sora Kelinci ya. Eh, dia baru-baru. Eh, dia mendekati kita. Bagaimana penampilan ini dengan bagus? Aku tidak rapi dulu. Ya, dia membeli jangka Kelinci. Halo, teman-teman. Halo. Boleh aku minta toppingnya? Aku mau pesan coklat panas sekarang. Teman-teman, kalian ini kenapa? Jangan melihatnya begitu. Dia tidak peduli pada kalian. Astaga. Dia hanya mau ambil topping saja. Teman-teman, kita harus bagaimana? Dia tidak melihat ke arah kita. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus mengajaknya bicara di lorong. Jangan anggap diri kalian yang paling cantik ya. Ada banyak yang lebih baik. Contohnya adalah kami. Aku sebal sekali pada para Kelinci. Baiklah, aku akan membutuhkan target. Hijau terang ditambah Igor adalah cinta dan roti ceri. Oh, teman-teman. Kalian melihat putra kepala sekolah, tidak? Hei, putra kepala sekolah kau di mana? Sepertinya bohong. Dia tidak akan datang. Hai, hai, pemain-pemain. Hai, Ed. Ada apa ini? Siapa mereka yang mau bertemu putra kepala sekolah? Itu pemain basket. Mereka pria paling keren di sekolah ini. Smiley. Lihat pria yang di sebelah sana. Namanya adalah Igor. Dia putra kepala sekolah. Aku melihatnya. Diana, jadi kau sudah tahu namanya? Cepat juga kau berkenalan dengan putra kepala sekolah. Smiley, tenang dulu. Dia itu putra kepala sekolah. Sebaiknya kau berteman dengannya. Kamu harus bersikap baik padanya. Fakta kalau dia putra kepala sekolah bukan berarti apa-apa. Kalian selalu teriak putra kepala sekolah. Putra kepala sekolah. Kalian suka padanya. Lihat saja. Max, tenanglah dulu. Aku tidak peduli padanya. Tapi aku tidak mau punya masalah dengan kepala sekolah. Hei, putra kepala sekolah. Kami ini pemain basket. Senang bertemu denganmu. Jangan menggoda mereka saat kami tidak ada. Aku ini tidak mengganggu siapapun juga di sekolah ini. Dan aku tidak mau juga diganggu. Atau kalian akan dapat masalah. Dimulai lagi. Teman-teman, apa kalian sadar? Ketika ada siswi baru, tidak ada keributan sama sekali. Tidak seperti ketika ada siswa yang baru. Masalahnya muncul sekarang. Smiley, tolong jangan bersikap seperti itu. Tidak bisakah kau mengerti? Sebaiknya bersikap baik pada kepala sekolah dan juga pada putranya. Apalagi kita tahu kalau kepala sekolah kita itu kepala sekolah terbaik. Apakah serius, Diana? Baiklah, semoga cinta bersamamu. Kau boleh berpacaran dengan Igor. Ayo, teman-teman. Smiley, kau sudah salah paham, Smiley. Igor itu sebenarnya pacarku. Tenang dulu. Aku bukan pacar siapa-siapa. Kalian sudah kelas 10 dan 11. Tapi sikap kalian seperti anak kecil. Jujur saja, kalian sudah mengecewakan. Kenapa ini selalu terjadi pada aku, teman-teman? Aku terkejut. Aku rasa sekarang hubunganku dengan Smiley akan menjadi kacau. Begitu juga dengan kepala sekolah. Dan Pak Mike pasti akan sangat senang. Aku kesal, teman-teman. Aku kesal. Smiley selalu saja cemburu padaku. Beri tanda suka, berlangganan, dan klik belnya. Aku akan mencari Smiley untuk menjelaskan semua padanya. Sampai jumpa semua. Dah. Ais, Ais, cepat kesini. Iya, baiklah aku datang. Empu, salah, salah. Maksudahlah, aku tidak mau ada masalah. Kalau tidak aku, aku salah. Satu roti saja, aku mohon. Halo, kalian, mari. Laila, aku punya tugas untukmu. Kawal terus putra kepala sekolah. Pak Mike, Bapak sudah menyinggung aku. Aku selalu bersikap baik. Aku permisi dulu. Diana, lihatlah bagaimana Laila bersikap sok keren. Diana, berhenti. Aku mau mengomong. Jadi aku.